Oke, voice squadnya udah makin lengkap ya, ada Atala bergabung, tapi gak ada Austin. Ini aku mau nanya tadi yang ditanya di Fitna Fakta, bener gak sih kamu tuh yang lagi berantem sama Austin, makanya Austin gak dateng. Wah, sebenernya aku tau sih, maksudnya aku kan temenan sama Austin juga. Sebenernya lagi ada yang ribut sih sama Austin. Siapa? Siapa, tapi bukan kamu. Siapa itu? Siapa? Siapa? Bukan aku, bukan aku. Jadi Austin lagi kenapa sih gak dateng? Gak tau lagi ada apa ya, lagi ada urusan. Aku juga gak ngerti sih. Gak ngerti ya. Ya Austin. Yaudah kita Q&A jadi. Pertanyaan buat siapa nih yang pertama? Buat Kak Feral. Gimana tangkapannya dibilang netizen kurang maco, gara-gara liat ikan aja jijik. Ya udah mau gimana ya? Emang gitu ya kamu ya? Emang iya emang. Dari kecil kamu tuh agak jijikan gitu? Enggak gak jijikan, jadi kita ada acara TV kan Boys Don't Cry. Yang tayang setiap hari Minggu di TransTV. Iya, iya, iya. Nah itu kita disana tuh jadi diharuskan ke tempat-tempat. Yang men-challenge. Men-challenge. Dan kita coba dong kasih mana reaksi jijiknya, reaksi ininya. Emang kita gak pernah kesitu. Cuma kita harus kayak exaggerate yang kayak iii. Oh dilebihin. Iya. Tapi yaudah apa berarti bagus berhasil kan orang nonton. Tapi kan katanya kamu emang kalo dulu katanya kalo sama mama gak boleh main yang jorok-jorok. Bener. Jadi dulu kalo sama mama. Kamu berduanya. Bener-bener. Kita tuh dulu dari kecil sama mama gak boleh naik motor. Gak boleh. Gak mandi harus sehari dua kali. Harus makan sayur, les taekwondo, les piano. Pokoknya bener-bener sama mama tuh diiniin banget. Oh iya, iya. Mama kamu kan emang disiplin banget. Disiplin banget. Nah kalian sekarang mandinya masih dua kali? Dia malah dua kali ini mungkin. Sehari dua kali mungkin. Maksudnya gimana tuh? Sehari jibu kali? Mandi wajib ya. Betul. Oke. Oh ada videonya nih. Eh kamu jangan sedih gitu dong. Kita liat videonya viral aja. Gimana dia waktu liat ikan jijik ya. Kenapa aku Livi sedih? Jadi kamu pernah pegang ikan? Pernah. Kan aku suka makan sushi. Bawa ikannya biasanya. Cuman itu kocak sih. Itu emang kocak banget. Apalagi ini orang jahil banget nih orang. Pernah ikannya begini-begini kan? Iya ikannya masih terus blablabla. Terus kamu pernah pegang ikan bisa? Bisa. Oh bisa. Bisa. Pakai tisu tapi. Pakai tisu tapi. Kak itu amis-amis banget kak. Ya ikan namanya juga ikan. Nah jadi kakak aku tuh sebenernya tuh suka disalahpahamin orang. Sebenernya tuh gak tapu tapi refleks aja gitu loh. Pak pake kayak. Oh apa? Gitu biasa. Gagal. 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 Gitu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Nah jadi gini. Jadi gini. Bicunya kita keluarga tuh kagetan. Jadi siapapun yang kelitikin dikagetin. Dan kita tuh sama papa. Kita semua teriaknya kayak gitu. Oh teriaknya kayak. Jadi papa pun teriaknya kayak. Hahaha. Papa juga gitu. Papa juga dulu ya. Tapi tinggi banget suaranya. Oh kayak abisar tadi ya. Enggak bener-bener. Itu tinggi banget. Oke lanjut ya ini buat siapa. Endike. Gimana ya cara nolak sahabat cewek yang terlihat suka sama kita biar gak canggung untuk temenan lagi. Oh ini siapa yang buat sih. Gua tau ini siapa nih. Aku tau ini siapa. Siapa? Aku tau ini siapa. Gimana caranya tuh. Ini siapa ya ini siapa. Gini lah. Kita kasih lihat fotonya. Ya maksudnya biasa aja lah ya. Tapi misalnya dia udah pernah ngomong terus kamu nolaknya gimana ngomongnya? Aku gak pernah sih digituin. Misalkan dia udah ngomong. Aku gak pernah. Gak pernah. Gak pernah kayak cewek yang confess duluan gak pernah. Oh gak pernah. Tapi kan kamu kadang-kadang tau kan kalau dia suka gitu. Ya paling ya aku bilang aja ya kan kita cuman sahabatnya mau gimana lagi gitu. Kalo kebalikannya gimana? Pernah gak kamu suka sama cewek? Betemenan nih tapi dia gak suka. Pernah sih itu pernah waktu waktu kuliah. Cuman ya aku merasa kayak friendship tuh lebih penting lah. Maksudnya kan kita satu circle nih misalkan. Kalo misalnya aku udah gak sama dia lagi berarti satu circle nya itu berarti udah bubar lah ya. Kalo misalnya kayak gitu kan gak enak juga Kak. Jadi kamu yang akan mengatasi perasaan kamu supaya circle nya tetap begitu ya. Bener. Mana sih fotonya? Ampun gak pak ya? Ampun ya? Ampun ya? Ampun. Ampun gak tapi. Oke next bertanya buat. Siapa? Atala. Atala diantara Livy, Willow dan Febira Stanti. Mana yang paling cocok buat Feral menurut kamu? Slime berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Rumpi. Masa udah berikan lagi. Ar overview. Maksudnya makas你看in dengan bang.. Tidak ya ening in wak COVID-19. Maksudnya duвет ini maaf. Terima kasih.